Halo lor, balik lagi bersama Sesebuah NFT kita coba untuk membahas game Orange Banana ya karena saya buat videonya 2 hari lalu jadi saya coba update karena ada update terbaru lor setelah saya upload videonya karena ada yang gak tau atau belum paham jadi saya coba jelaskan disini jadi awal-awal untuk game ini sebenarnya memang lumayan cuan lor soalnya lor bisa langsung convert coin ini ini coin atau gold ya tapi sebenarnya coin nah coin ini bisa diklaim selama 7 hari karena ini sedang ada event dan menurut info yang saya dapat coin ini nanti bisa langsung ditukar ditukarnya itu disini nah ini nih disini lor bisa exchange dari coinnya ke token seperti ini lor cuman sayangnya kemarin waktu saya upload jadi saya uploadnya itu kan sekitar jam 1 siang ya saya buat videonya itu sekitar setengah 11 dan gamenya itu rilis jam 9 pagi saya coba buat videonya biar lor bener-bener bisa mainin dan bisa langsung withdraw tapi sayangnya gak lama setelah saya upload tokennya sudah gak bisa di exchange pada saat itu sedang delay dan pada saat itu rilisnya kan 5000 gold atau coin per satu token cuman ternyata delay lalu besoknya itu dibuka lor besok paginya di channel telegram saya update ya lor bisa cek di bentar jadi kemarin itu saya share di channel telegram jam 7 pagi soalnya kan ada riset ya jadi ada riset jam 7 pagi teriset dan ternyata waktu di riset disini ringnya berubah lor yang asalnya 5000 jadi 5 juta nah dulu bisa cek 5000 jadi 5 juta coin per satu token saya berharapnya kemarin itu bug tapi ternyata hari ini kalau dulu bisa cek ya disini hari ini ratenya tambah naik lagi kalau kemarin itu 5 juta sekarang 6,6 jutaan naiknya tambah gila-gilaan jadi kalau ditanya pu jadi gimana game orange banana ini masih worth it atau enggak untuk dimainkan untuk sekarang dengan rate segini sangat tidak worth it lor 5 juta atau 6 juta token itu gede banget untuk ngumpulin segini itu agak susah lor susah bukan agak tapi memang susah banget untuk ngumpulin segitu dan kalaupun kekumpulan 6 juta satu token itu sangat tidak worth it lor belum nanti kepotong biaya gas jadi kalau untuk sekarang kesimpulan dari game orange banana ini memang tidak worth it tapi tapi ya tapi dulu harus ingat mungkin saja nanti rate-nya bisa berubah ini masih kemungkinan jadi dulu lor mending jangan di uninstall dibiarin aja sampai ada perbaikan dari rate exchange-nya ini seperti itu lor jadi kita tunggu saja tapi kalau dulu rapinya cukup mepet untuk nyimpen aplikasi mending uninstall atau cari game lain soalnya masih banyak ya sebenarnya game-game lain tidak hanya game ini tapi kalau saya pribadi enggak akan uninstall jadi akan saya biarin sambil lunggu perkembangan rate exchange-nya dan kemungkinan nanti kalau ada perkembangan yang lebih baik akan saya update lagi di channel telegram atau mungkin di youtube makanya bagi dolor yang belum subscribe jangan lupa ya langsung aja biar gak ketinggalan informasi terbarunya sebenarnya kemarin itu lumayan banget loh ya kalau kemarin enggak ada update enggak ada bug devnya enggak blunder harusnya tiap hari dolor itu bisa withdraw tiap hari 500 ribu dapat 100 token kali 7 nah udah lumayan jadi sekitar dapat 3 Wmix soalnya kemarin 100 token itu dapat sekitar 0,4 Wmix sebenarnya lumayan cuman gara-gara dev blunder aja terus enggak keriset malah sekarang rate-nya dinaikin tapi yaudahlah namanya game gratisan ya jadi nanti kita tunggu perkembangannya sambil mantau game-game lain lalu disini saya juga ingin kasih tau perkembangan dari per play jadi kemarin kan per play itu ada update OBT-nya atau open beta test-nya kemarin itu sudah dibuka ya saya sempat buat videonya bagi dolor yang belum tahu videonya itu yang ini nih per play yang ini jadi kemarin itu kan dapat NFT gratis lalu dapat 20 token kalau menyelesaikan Gleam sama Zili nah sebenarnya berharapnya itu yang NFT-nya ini NFT gratis nanti bisa buat mainin gamenya dan bisa berkompetisi ya meskipun gak naik di level yang paling tinggi minimal ya NFT-nya ini bermanfaat dan bisa dibuat mainin game terus bisa cuan gitu loh tapi ternyata setelah rilis malah cukup mengecewakan disini memang kita bisa dapat NFT dapat NFT mobil-mobilan tapi dolor bisa cek aja disini ya NFT-nya ini ada tulisan nih token atau NFT-nya tidak bisa dikirim ke wallet jadi mereka yang punya NFT dengan tier normal atau lebih tinggi baru bisa exchange atau baru bisa cuan atau baru bisa dikirim ke dompet untuk di withdraw kalau cuma punya NFT gratisan pasti gak akan bisa withdraw jadi ya daripada di install terus dimainin mending gak usah dimainin dan langsung di install makanya juga kemarin langsung di share di channel telegram biar yang sudah terlanjur install bisa di install atau yang mau install gak usah di install tapi kalau dolor mau nyoba monggo ya cuma resiko tanggung sendiri lor tapi kalau saya ya saya sih mending main talarium ini gamenya gratis dan tokennya itu sekarang naik nah mungkin gitu saja dulu untuk sekarang update dari game orange banana sama per play semoga dolor paham ya dan gak menanyakan lagi tapi kalau dolor mau main ya monggo kembali ke masing-masing yang pasti disini saya sudah jelaskan dengan detail termasuk exchange nya ini saya juga akan nunggu readnya kira-kira nanti ada perubahan atau enggak sekitar mungkin 3 atau sekitar mungkin 3 atau 4 minggu ke depan ya siapa yang tahu ya mungkin aja nanti ada perbaikan juga kalau masih bingung nanti tonton lagi saja videonya next video kita akan coba bahas beta test ada beta test dari game Binary X ini cukup menarik nanti kita coba bahas maternuan selamat menarik selamat menarik